Intro Hai Cubicle, balik lagi barengan sama saya Dan kali ini pastinya beda banget Karena sekarang saya, Glenda Avinia, akan nemenin kamu di segmen kali ini Dan sayang banget, terlihat Nino gak bisa nemenin Tapi tenang aja, kita punya yang seru-seru di sini Karena kita sudah punya salah satu band indie dari Bali Yang pasti keren banget, penasaran kayak apa? Ini dia orangnya, halo apa kabar? Kabar baik, Glenda Langsung aja ini ya, pasti udah panjang banget yang penasaran Nafikullah ini kan udah 21 tahun berkarya Ini seumuran gue kan ya 21 tahun berkarya, pasti Nafikullah udah banyak banget Merasakan panggung-panggung di banyak tempat pastinya Di luar negeri, di Amerika, sampai di Kanada, di macem-macem Nah buat Nafikullah sendiri sebenernya yang mana sih yang paling meninggalkan perasa? Sebenernya semua tempat punya kesannya sendiri-sendiri ya Tapi mungkin karena kita besar di Bali Mungkin udah agak kayak keterbiasaan gitu Menghadapi crowd internasional Jadi begitu kita main di luar negeri ya Oh iya, sama kayak kita main di canggung gitu Atau di minyak gitu Cuma mungkin iklimnya beda gitu Lebih, kalau di situ kan mungkin gerai kan Jadi lebih gampang mimisan Simpel ya Tapi yang pasti semua tempat itu pasti punya kesannya sendiri ya Dan tentunya ini saya pengen singgung sedikit Kalau sebenernya kan di Indonesia ini sebenernya lagi rame-ramenya itu Pendengar itu lagi seringnya suka jazz Mungkin rock Atau lagi pop-pop itu kan dari dulu sampai sekarang Dan sedangkan Nafikullah ini tetap stay Dan sampai disebut sebagai Green Grunge Gentleman Nah itu gimana? Green Grunge Gentleman gondrong ya Karena semuanya nyaris gondrong Itu sendiri, Nafikullah sendiri sebenernya gimana sih Cara mempertahankan Survive di industri musiknya Survive di industri sendiri Karena kan segmented banget pastinya pendengarnya Sebenernya akarnya kita biasanya rock Sebenernya kalau kulpun rock sendiri di Indonesia kan cukup kuat sebenernya Betul Dan pop ini kan bisa ada di mana saja Pop itu bisa ada di rock sendiri Kalau nadanya keci dia bisa menjadi pop-rock gitu Atau di jazz juga bisa menjadi pop gitu Ya betul Di musik indie pun sekarang Orang indie pop gitu Bener 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 Nah kalau cara Survive sih kalau kita pikir sih Ya memang harus ada keseimbangan antara idealisme Jadi kita mainin apa yang kita suka Yang kedua adalah mungkin lebih kreatif ya Jadi membuat sesuatu yang baru terus Pastinya Di setiap project atau di setiap album Dan terus berinovasi Biar dinamis ya Iya betul Idealisme kreatif Dan yang ketiga ya harus paham logika bisnis dan setiap musik Pastinya dong Jadi Menurut kita sih Cara Survive adalah seimbang antara idealisme mu Kreatifitas mu Jadi ketika tiga faktor itu di combine Pastinya Seimbang Sampai sekarang Terbukti 21 tahun ya Betul Soalnya kalau kita Cuma bisnis aja Kalau kita main musik hanya untuk dapetin uang Begitu gak Ngedapet uang mungkin bubar kan Karena memang tidak ada passion disitu Oke Kalau misalnya tadi kan sempet Udah gue mention Ada green green ya Pasti ada bentuk-bentuk sosialnya dong ya Sempet saya lihat Kalau misalnya Sempet launching produk sabun Tanpa kelapa sawit Padahal kita tahu Kalau misalnya kelapa sawit itu menjadi base Bahan utama Bahan utama untuk sabun Nah ini ada proyek lain gak sih selain Katanya nih Sempet aku baca Salah satu album kalian Cover albumnya ada yang pakai recycle apa gitu Boleh diceritan dikit gak sih Oh iya Itu album ke-8 Eh ke-7 Ke-7 Love Bomb ya Love Bomb Itu yang album yang kita record di Amerika Ya Itu begitu rilis perdananya Seribu Deluxe Edition Kita bikin pakai recycle-nya tetrapek Dan ban bekas Itu kolaborasi antara Nafi Kula Dengan satu kelompok seniman dari salah tiga Namanya Sapu Sapu Project Dan juga dengan Eko Bali Ini berkaitan dengan spirit dari reuse, reduce, recycle Kalau kita ada box-box karton minuman tuh Dalamnya kan ada aluminium tuh Nah ini kalau di recycle jadi satu blok Kapan pikis gitu Yang ternyata multifungsi Thank you so much Nafi Kula Udah mau diajak ngobrol Udah menyempatkan waktu buat cubers Dan abis ini kita bakal balik lagi ke Nino lagi Tapi sebelum balik ke Nino Ada baiknya kita tonton dulu Gimana sih performen Nafi Kula So this is Nafi Kula Ini cinta dalam diam Bila cinta perlu berkorban Oh cinta untukmu Cinta untuk semua Dan masa depannya Oh Untuk aku juga Ku telah terlampau lelah Berilah aku waktu sesaat Untuk membasu luka Untuk membasu luka Untuk membasu jiwa Agar suci lagi Oh Meskianya sehari Saat dia datang Ku rasa tenang Meski gelap malam Ku rasa bintang Bintang Lebih terang Saat semua Semakin cepat Bali berani Berhenti Dan menyepi Saat semua Semakin cepat Bali berani Berhenti Dan menyepi Kalau Kita